Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya, Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute Oke kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2018 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab listrik statis Pada video ini kita akan membahas bagaimana menghitung kuat mendan listrik diakibatkan oleh 2 muatan listrik Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada 2 muatan listrik yang mana muatannya adalah 0,2 mikrokulong diletakkan di titik B dan C sebuah segitiga sama kaki Jadi penggambarannya sebagai berikut Ini ada gambar segitiga sama kaki yang mana sisinya disini sama 30 cm Disini ada titik B dan titik C masing-masing diberi muatan 0,2 mikrokulong Nah berikutnya jika K adalah 9 x 10 pangkat 9 Nm2 per kulong kuadrat Pertanyaannya resultan kuat mendan listrik di titik A itu berapa Nm2 per kulong Oke Sobat 100 kita lengkapi dulu ya gambarnya Jadi diketahui di soal muatan pada titik B dan C itu sama yaitu 0,2 mikrokulong Kemudian ini jarak titik C dan titik A kita simbolkan ini adalah R Ini begitu pula untuk titik B ke titik A ya Ini juga R nilainya 30 cm Dalam satuan internasional ini nilainya adalah 0,3 meter Nah seperti yang Sobat 100 ketahui bersama bahwa Kalau diakibatkan oleh muatan bertanda positif maka penggambaran garis medan listriknya itu keluar dari muatannya Jadi kalau di titik A karena muatan B ini arah medan listriknya adalah ke kanan atas Ini kita tuliskan E karena B Begitu pula karena muatan C Karena tandanya juga positif maka di titik A ini arah medan listriknya adalah ke kiri atas Keluar dari muatan C Dari kedua medan listrik ini kita resultankan Maka kita gambar ulang untuk EB di ujung EC seperti ini Yang medan listrik C juga kita gambar ulang di ujung medan listrik D seperti ini Nah pertemuannya ini kita gambarkan diagonalnya ya Diagonalnya ini merupakan resultannya atau tidak lain adalah medan listrik di titik A Nah sebelum kita hitung medan listrik di titik A Kita hitung dulu medan listrik karena muatan B dan muatan C Seperti yang kita ketahui bersama rumus medan listrik karena muatan adalah E sama dengan KQ per R kuadrat Nilai K tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kulong kuadrat Sementara muatannya 0,2 mikro kulong Lalu jarak muatan ke titik adalah 0,3 meter Sehingga kita masukkan angkanya disini menjadi Medan listrik karena muatan B dan medan listrik karena muatan C nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 0,2 kali 10 pangkat negatif 6 Dibagi dengan 0,3 di kuadratkan Nah silakan sobat 100 lakukan perhitungan Ingat 0,3 kalau di kuadratkan itu adalah 0,09 ya Nah 0,09 di bawah tanda per lalu ada angka 9 di atas tanda per ini bisa kita coret 9 nya Dan 0,09 nya Sehingga kalau 9 dibagi 0,09 hasilnya adalah 100 ya Nah 100 kalikan 0,2 ketemu 20 ya Kemudian 10 pangkat 9 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6 ketemunya 10 pangkat positif 3 ya Tadi ada 20 kalikan 10 pangkat positif 3 maka hasilnya itu menjadi berapa? Medan listrik karena muatan B dan medan listrik karena muatan C hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 Nm Nah karena nilainya ini sama dan kita perlu cari nilai resultannya Maka kita hitung menggunakan aturan vektor atau bisa juga menggunakan aturan pitagoras Yang mana medan listrik di titik A sama dengan akar dari medan listrik karena muatan B dikuadratkan Ditambah medan listrik karena muatan C dikuadratkan Kita masukkan angkanya maka medan listrik di titik A itu nilainya sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan Ditambah 2 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan Nah karena bentuk kuadratnya ini sama maka ini sama artinya dengan 2 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan lalu dikali 2 ya Nah yang 2 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan lalu diakar nanti hasilnya tetap 2 kali 10 pangkat 4 Nah tadi kan ada pengali 2 nya ya pengali 2 nya nanti kalau diakar maka hasilnya akar 2 Sehingga bisa kita jawab disini medan listrik di titik A itu sama dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 dengan satuan newton per kulong Ini jawaban akhirnya ya sobat 100 Nah bagaimana sobat 100 sangat mudah sekali kan ya jadi ingat baik-baik Kalau disini ada 2 muatan mempengaruhi 1 titik maka untuk menghitung berapa medan listrik di titik tersebut Pertama sobat 100 tentukan dulu ya arah medan listrik yang diakibatkan oleh masing-masing muatan terhadap titik tersebut Nah untuk menghitung medan listrik karena muatan rumusnya adalah E sama dengan KQ per R kuadrat Nah sobat 100 masukkan angkanya dapat nilai medan listrik karena muatan yang ada Nah dari penggambaran yang ada ternyata kedua medan listrik yang tergambar disini itu saling siku-siku ya Karena disini digambarkan ada segitiga sama sekaki yang sudutnya 45 derajat berarti disini ada sudut siku-sikunya Nah karena siku-siku maka untuk menghitung medan listrik di suatu titik bisa kita gunakan aturan vektor bisa juga kita gunakan teorema Pitagoras Yang mana untuk soal ini medan listrik di titik A itu nilainya sama dengan akar dari medan listrik karena muatan B dikuadratkan Ditambah medan listrik karena muatan C dikuadratkan Nah sobat 100 masukkan angkanya sobat 100 lakukan perhitungan nanti dapat nih medan listrik di titik A itu berapa Newton per kulong Gitu ya sobat 100 paham kan ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Terima kasih telah menonton